Intro Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salat 3 bersama saya Barjendro Sebelum mendengarkan renungan di pagi hari ini, mari bersama-sama kita tunduk dalam doa Selamat pagi Bapak, Selamat pagi Yesus, Selamat pagi Roh Kudus Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu Bila sebentar kami bersama-sama akan mendengarkan firmanmu melalui renungan di pagi hari ini Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai kami Hanya dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Tema renungan pagi kita saat ini adalah Janganlah takut dan percayalah Firman Tuhan yang melandasi renungan di pagi hari ini diambil dari Markus 4 ayat 40 Yang berkata demikian Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Rasa takut dan khawatir adalah wajar dan manusiawi bagi manusia Selama manusia hidup, rasa takut dan khawatir akan selalu ada Takut akan masa depan Takut akan sakit penyakit Khawatir akan terjadi apa-apa dengan anak-anak kita saat mereka jauh Dan lain sebagainya Apalagi di saat kita merasa sendiri Rasa takut dan khawatir itu akan semakin menghantui kita Rasa takut dan khawatir pun Dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus saat mereka menyeberangi danau Dalam perjalanan menuju daerah Kerasa Saat mereka menyeberangi danau Angin dan ombak yang sebelumnya tenang Tiba-tiba berubah Dan Taufan pun mengamuk dengan desatnya Sehingga ombak menyembur masuk ke dalam perahu Dan perahu itu mulai penuh dengan air Di dalam ketakutan mereka Dilihatnya Yesus masih tertidur di puritan Dan mereka membangunkannya dan berkata Guru Engkau tidak peduli kalau kita binasa Maka bangunlah Yesus dan menghardik angin itu Dan berkata kepada danau itu Diam Tenanglah Maka seketika itu juga angin reda Dan danau kembali tenang Lalu Yesus berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut Mengapa kamu tidak percaya Kita pun seringkali mengalami Seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus Kita seringkali merasa takut Kita sering tidak percaya Dan merasa Tuhan itu tidak ada Perasaan itu akan semakin menjadi-jadi Saat kita merasa sendiri Dan doa-doa kita tidak didengarkan Dan dijawab Tuhan Karena apa yang kita inginkan Dan kita sampaikan di dalam doa Tidak terkabul Dan tidak bisa kita wujudkan Padahal kita tahu Bahwa esensi dari doa adalah memohon Bukan memaksa Seakan-akan kita seperti sedang berjalan Di padang gurun gersang dan tandus Terik matahari menyilaukan Sehingga membuat mata tidak mampu melihat dengan jelas Fata murgana ada di depan mata kita Seolah dekat untuk meraih sebuah pengharapan Namun lenyap ketika langkah kaki mendekat Pergumulan datang silih berganti Hidup seakan menjadi lingkaran tanpa ujung Dan menjadi membosankan Ketika masalah hidup bertubi-tubi Pergumulan tiada habisnya Hati seolah berteriak Dimanakah engkau Tuhan? Mengapa tidak datang untuk menonong? Jalan keluar terasa jauh Jalan buntu ada di depan mata Menanti dalam ketidakpastian Sampai kapan harus bertahan? Dan jurang keputus asaan pun Mulai nampak Nah Saat kita merasakan hal seperti itu Selalu ingat dan percayalah Bahwa Tuhan itu ada Dan akan menolong kita Seperti firman Tuhan kepada Musa Aku adalah aku ada Inilah yang harus kau katakan kepada bangsa Israel Dia yang disebut aku ada Sudah memutus saya kepada kamu Allah akan senantiasa ada Keberadaannya dalam kekekalan Memberikan jaminan Bahwa ia bagai seorang ayah Yang siap menjaga dan melindungi anaknya Dari segala ancaman Masalah Bukan pada Allah yang seakan tidak ada Namun pada anak yang seringkali tidak tahu Bahwa ayahnya selalu ada untuk dia Yakinlah Bahwa Allah akan selalu mengiringi langkah hidup kita Dia akan selalu ikut serta Untuk membantu dan menolong kita Mewaknai setiap peristiwa Di dalam kehidupan kita Tidakkah Ini cukup bagi kita Untuk menjalani kehidupan Dengan ketenangan Tidak ada lagi Perasaan terlalu takut dan khawatir Bukankah dia yang Immanuel Memberikan jaminan Bahwa dalam segala hal Allah terus berkarya Dan tidak pernah meninggalkan kita Bila rasa takut dan khawatir kembali muncul Ingatlah kembali kepada firman Tuhan Seperti pada Nats pagi ini Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Amin Mari bersama-sama kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu pada pagi hari ini Kiranya melalui firmanmu ini Akan selalu mengingatkan dan memampukan kami Untuk kami tidak terlalu takut dan khawatir lagi Di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari Serta percaya bahwa Tuhan akan selalu ada di dalam permasalahan dan pergumulan hidup kami Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Jangan takut Jangan khawatir Dan percayalah Pada Tuhan senantiasa Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton